Pada malam hari Rani belajar dan dia mengantuk sebelum tidur Rani menggosok gigi dan Rani siap-siap mau tidur Sebelum Rani tidur, Rani membaca doa sebelum tidur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini, Mbak Aura mau menceritakan waktu di malam hari Pada suatu hari, Rani sedang belajar Dan sesaat itu, Rani pun tiba-tiba mengantuk Sebelum tidur, Rani menggosok gigi Setelah menggosok gigi, Rani pun bersiap-siap tidur Dan setelah mau siap-siap tidur, Rani pun mau membaca doa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kebiasaan baik di malam hari Suatu hari, Rani sedang belajar Dia merasa menggosok gigi Setelah itu, dia siap-siap tidur Sebelum tidur, dia baca doa Yang dibacakan Rani Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismikah awlahumma ahya Wa bismikah amut Amin Setelah itu, Rani pergi tidur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Fatih ingin menceritakan Lani melakukan kebiasaan-kebiasaan baik di malam hari Pada malam hari Lani sedang belajar Dan Lani mengantuk Sebelum tidur Lani menggosok gigi Lani bersiap-siap untuk tidur Setelah itu Lani berdoa Assalamualaikum Lani malam hari belajar Lani merasa mengantuk Setelah itu Lani pergi ke kamar mandi Menggosok gigi Kemudian Lani pergi ke tempat tidur Siap-siap tidur Kemudian Lani berdoa sebelum tidur terlebih dahulu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan menceritakan kegiatan di malam hari Lani melakukan kebiasaan-kebiasaan baik di malam hari Buatlah cerita berdasarkan urutan gambar berikut ini Lani Lani sedang belajar Hingga mengantuk Lani sedang bersikat gigi Menyikat gigi Menyikat gigi Terus kemudian Lani sedang merapikan tempat tidur Lani sedang berdoa Doa apa? Doa sebelum tidur Doanya gimana? Doanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku mau menceritakan kebiasaan di malam hari Lalu itu di malam hari Lani kebiasaan Biasanya Lani belajar Setelah selesai belajar Lani mengantuk Lani sebelum tidur Menggosok gigi Setelah itu Lani membansikan tempat tidurnya Terus Lani Doa sebelum tidur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Hari ini Rayan mau Menceritakan Gambar yang di buku ini Pada malam hari Lani sedang belajar Dan Lani mengantuk Sebelum tidur Lani menggosok gigi Baru Setelah itu Lani membersihkan tempat tidur Dan Sebelum tidur Lani membaca doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sekarang akan menceritakan Kebiasaan 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 Baik Di Malam hari Pertama Awalnya Lani Mengerjakan PR Dan Lani belajar Mengulang pelajaran Yang diberikan oleh buburu Yang kedua Yang kedua Lani menggosok gigi Sebelum tidur Yang ketiga Lani merapihkan kamar tidurnya Yang ketiga Sebelum tidur Ia Baca doa Dulu Kegiat Doanya bagaimana? Bismillah Allahumma Ahya Wa Bismillah Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lani Melakukan Kediasaan Kediasaan Baik Di Malam hari Lani Sedang Belajar Tiba-tiba Mengantuk Habis Belajar Lani Ke kamar mandi Untuk Menyikat gigi Habis Menyikat gigi Lani Merapikan Tempat tidur Habis Merapikan Tempat tidur Lani Berdoa Berdoa Bismillah Allahumma Ahya Wa Bismillah Amut Amin Setelah Berdoa Lani Tidur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku akan bercerita tentang kebiasaan pada malam hari Pada malam hari Lani Sedang Belajar Lani Merasa Ngantuk Sebelum tidur Lani Menggosok gigi Habis itu Lani Mesiapkan Tempat tidur Lani Tidak lupa Membaca Doa Sebelum tidur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima Tidak Terima selamat menikmati